Wins hari ini cancel lagi, kemarin penaparan tidak ada, hari ini cancel Selamat pagi guys, hari ini Saya akan menuju ke bandara, mengantar prater Tisno dan juga beberapa prater jalan-jalan Dan lagi persiapan guys, mudah-mudahan perjalanan sampai di sana Dan kira-kira perjalanan ke bandara ini akan kita tempuh 30 menit Slow-slow saja, sambil kita nge-vlog bercerita tentang itu Oke, jangan lupa ikuti terus nge-vlog hari ini bersama dengan prater Tisno yang sudah terakhir kali berada di Tanah Batak Gak dibilangnya ini Kenapa? Apu dia jelas semalam-malam berangkat Harus dimasukkan di kantor Oke, berantar aja, lupa raka ya Tidak, berantar, lupa raka ya Tidak, berantar Eh, berantar di sana Eh, nanti ini tinggalin di apa ya Oke guys, sekarang sudah di jalan utama Saatnya kami akan menuju ke jalan lintas provinsi Menuju ke bandara Ya, karena situasi masih covid Maka yang mengantar saudara ini hanya 30 orang Eh, 30 3 orang saja Dan ikuti keseruan kami di jalan Mudah-mudahan ada yang menarik untuk bisa dinikmati Pada hari ini tidak akan berangkat Tujuan terakhir nanti di Makassar Kalau pesan di Selama ini Di apa Di Koneng ini Ya, saya hendui ya Dengan teman-teman Oke Muka Ya, saya menikmati Sebelum Corona Kita bisa Nongkrong, bercerita Kalau bersering bersama Dan Saya sangat Menikmati Dan saya senang ya Seperti itu Lalu Setelah Corona Tidak ada lagi yang Kecuali lewat Lewat apa Medsus Yang Kita Bercerita Komunikasi Yang bertanya Guys Sekarang kami sudah menuju ke Bandara Dan dari sini Kira-kira ada 5 menit kita menuju Bandara Dan sebentar lagi Sudah jam 9.40 menit Kita akan Berbisa dengan Sahabat kita ini Bung Trisno Mudah-mudahan perjalanan hari ini Menyenangkan untuk dia Bersawat juga tiba dengan Tempat waktu Dan udara Bisa Bersahabat ya Nah itu disana Lihat Nah ini bandara Ternyata 1 km Lagi 1,8 km Kedalam Ini guys Perjalanan kesana Lumayan lurus Disampinginya Serama Asji Ini juga ada Disitu Kaabah Kaabah Untuk latihan Kalau orang yang Umro Nah ini guys Persimpangan menuju bandara Boom Bang Boom Tapi sebenarnya Ini Kemarin Sebenarnya mereka sudah datang Tapi ternyata Pesawat tidak ada Jadi kali ini Kedua Kali kedua kami datang Mudah-mudahan Kesawatnya sudah ada Nah ini Sudah masuk daerah bandara Mudah-mudahan Tidak Tidak apa ya Tidak sial hari ini ya Mudah-mudahan ada pesawatnya guys Nah bagian sana tuh Kita lihat inti pesawatnya nanti Kita lihat pesawatnya Oh sudah ada pesawat Ya sudah ada di dalam pesawat Kesawatnya sudah ada Sudah-mudahan hari ini Bisa terbang Oh Sorry Nah Ada nyampe di bandara nih Bandara Dr. Ferdinand Lumbang Tobi So Kita kesana Ini kita cari parkiran dulu guys Di sebelah sana Kereta Di sini Parkir mobil Tapi rasanya Belum ada orang Tidak seramai seperti dulu Memang Untuk penumpang yang mengambil jalur udara ini Memang sangat sepi ya Tidak seperti dulu Di sini Jarang sekali Ini mobil-mobil bandara semua Mobil-mobil operasi untuk Garuda Jarang sekali Bagian sini guys Tidak ada penumpang Jadi minim sekali Hari ini kita mencoba Apakah pesawatnya ada Terus kita parkir di sebelah sana ya Bagian sebelah sana dulu Ada penumpang masuk Berarti kita siap untuk masuk Di sini aja ya Di sini atau di sebelah sana ya Oh di sini aja ya Tidak enak pula Ini Ini tidak pakai lagi Apakah sistem Hai Sekarang kita sudah sampai di Bandara Ethan Lumbang Tobi Dan sepertinya sepi banget sih Di sini Tidak begitu banyak orang Tapi kita coba cek Di sebelah sana Sudah ada petugasnya Oke kita cek out Kami sudah nyampe Tapi ternyata Loketnya belum buka Tuh di sana Nah biasanya Daerah sini Paling banyak penumpang Tapi Tinggal sedikit gini Ya kan Tuh Teman-teman sudah ada Di situ Tidak ada orang Beliau ini Pencinta Fans Barka Jadi kami sebenarnya Fans Barka berdua Dan sekarang tinggal saya lagi Mudah-mudahan di Barka ini Ini juga Punyanya ini Barka juga ini Ternyata kalau kita mau berangkat Harus mengisi aplikasi Ini teman ini Di samping ini Mau menuju Jakarta Mereka harus mengisi form Lewat aplikasi Untuk Bisa masuk di Jakarta Menggunakan jaki Seperti itu Jadi selain kita mempersiapkan Atribut yang mereka gunakan Seperti yang KTP Dan juga surat-surat tertentu Kita juga harus mengisi Beberapa aplikasi Oke Tuh ini Apanya Cek 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 Kembali ke Cek Wings hari ini cancel lagi Kemarin Kenapakan tidak ada Hari ini cancel Bahwa Sudah mengatakan bahwa Tidak ada pesawat Pesawatnya tidak jalan Jadi kembali lagi Tidak tahu bagaimana ceritanya Padahal pesawatnya nanti Akan menuju Jakarta Jam 2 siang Jadi 2 jam di Medan Tapi hari ini Menurut informasi Pesawat yang akan digunakan Dari Bandar Lumpan Topeng ini Medan Tidak ada Nah kita coba cek Di CS lagi ya Yuk kita ke CS Ternyata masih tutup Loketnya masih tutup Belum ada Belum buka Nanti kita coba cek Nah guys Inilah bandaranya Di sebelah sana Ada pesawat kecil Ya CS Cekcil Capung Orang mengatakan Capung disini Itu siap akan Berangkat ke Daerah-daerah Sekitar disini ya Dan pesawat yang Rencana akan berangkat Tiba hari ini Landing hari ini City Link Dan betapa kagetnya Tadi Bahwa Pesawat yang akan Kami Tumpangi Yang ditempangi Prater Trisno itu Ternyata Tidak ada Wings Tidak jalan hari ini Cancel Jadi kita lihat Kita akan Coba Tanyakan Ke CS nya Apakah Betul-betul Pesawat Wings hari ini Gagal Sehingga Dua kali Tidak bisa terbang Ah sedih banget Tuh Dia disana Udah sedih banget Dua kali Enggak terbang Dari kemarin Enggak bisa terbang Hari ini Masih disini Kayak Jadi kita jangka Fagar lah ya Ah Tidak bisa terbang Aku gak bisa terbang 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 Menjaga kawang Ditunda lagi Guys Tulisannya Biar B-I-A-R Biar Artinya Diain aja Jadi kita tunggu CS Tapi harusnya CS nya udah masuk Ini guys 7 jam 10 Berarti sudah harus Ada check-in Kalau mau perangkat Tapi ini baru jam 10 Udah jam 10 Pesawat tiketnya Jam 11 Otomatis Satu jam sebelumnya Sudah bisa check-in Kita akan kembali Ke CS lagi Kalau masih tutup Dan konfirmasi Ke mbaknya tadi ya Betul atau tidak Kita kembali Kembali lagi ke rumah Dua kali deh Sedih Rabah lah jenggot aku Pak Masa sudah Nyerahkan Gagal dua kali Enggak Saya sudah memang Pasrah sepenuhnya Untuk dia pergi lagi Apa karena pelompangnya kurang ya Hanya memang Situasi dan kondisi ya Ini yang bisa dilihat Harga-harganya Siapa yang ngopresi Silahkan Ada tidak mas kapai Boleh mas Di sini Masuk di sini Masuk di sini Tanya dulu sama kakak ini Hari ini Nggak jadi berangkat Besok baru berangkat Tiketnya udah diperbaru ini Dengan jadwal yang sama Jadi Gimana ya Kita ngeplok aja hari ini deh Kayaknya hari ini Wingsnya Nggak jadi Menurut informasi mbaknya Karena penumpang kurang Maka dikumpulin dulu Nanti kalau udah siap Ke lima puluh orang ini Besok akan berangkat So let's go Back off Bersama Ah Jadi main-main ini Bersama Pulang Pulang Jadi guys Kami kembali lagi ke rumah Karena ceritanya hari ini Kita Mengantar Prater Trisuk Ke bandara Tapi sampai di bandara Pesawat tidak ada Dan harus bersabar Ya Ujung-ujung Ujung-ujungnya harus uji kesabaran lah ya kan Tadi sudah bersemangat Bermimpi Untuk bisa terbang Dengan Dengan sayap besi Tapi ternyata Raja Walinya Nggak jadi berangkat Lalu kita sekarang akan kembali Mudah-mudahan Bisa menghibur Untuk Kembali ke rumah Ya Tadi mana lah nanti Mau sehingga minum dulu kali Guys Sepi sekali bandaranya Bandaranya Sepi Nggak ada penumpang Nah ini Ada yang tukang palak ini Eh tukang palak Pajak Sudah boleh 5 ribu aja ya Oke Oke So Kita harus bayar pajak Bukan malak Eh sorry tadi ya Itu karena kita sadar bahwa Sikat satunya harus kita Permisi Parkir Untuk negara bang Negara So kami akan menuju ke Kita gimana guys Untuk negara Hmm Kinuk Kinuk Oh iya bangun Dimana itu rumahnya Di sekolah Sini ya Belok kiri Sustaran sah Eh Kiri kan Kiri Inuk harus di sekolah Di sustaran Ya maksudnya kita ke suster Di situ dulu Mau? Mau? Mana mana Tingat Hahaha Aduh Dikatakan Kecewa sih Ya kecewa Tapi ya kita juga harus Berpikir positif Bahwa mungkin ini Cara yang terbaik Tuhan berikan Untuk perjalanan Praterdisto Jadi Kembali ke rumah Harus bongkar Koper lagi Untuk ganti baju Karena besok Baru berangkat Begitu bro Jadi ya Kita harus Berpikir positif Karena bukan kita Saja Yang dibatalkan Tetapi Ada banyak orang Mudah-mudahan besok Berjalan dengan baik Terima kasih Oke Sampai jumpa di rumah ya Nah guys Akhirnya kita udah sampai di rumah Dan Tidak jari berangkat Pokoknya video ini Harus kita upload Dan mudah-mudahan Ada yang seru Oke Thanks Sudah menonton Jangan lupa Like Share Comment And Subscribe guys Mudah-mudahan Setiap video baru Ada pemberitaan Oke Thank you very much Bye bye See you in the next video Sub indo by broth3rmax